Intro Gerakan Pramuka Kota Bontang menggelar studi pembelajaran Pramuka peserta Jambore Nasional tentang Pemerintahan di Ruang Utama Sekretariat Daerah Kota Bontang Selasa 9 Agustus 2016. Acara ini dihadiri Wali Kota Bontang Neni Murneni bersama Wakil Wali Kota Basirase, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Darsuki, dan Ketua Harian Kuarcap Bontang Abdul Muis. Sedikitnya 48 peserta Jambnas yang terbagi dalam 4 ruguh pramuka biasa, dan 6 peserta diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus ABK, siap diberangkatkan pada hari Kamis 11 Agustus 2016 kemarin. Dalam sambutannya, Ketua Harian Kuarcap Bontang Abdul Muis menghimbau agar peserta Jambnas akan diberangkatkan, agar mempersiapkan diri secara prima mengingat lokasi dan cuaca yang akan ditempati nantinya kemungkinan beriklim panas. Tentu saja, selama di sana, tidak tinggal di hotel ya, tetapi kita tinggal di Perkemahan. Sebanyak peserta itu ada 28 ribu orang, yang kerja mahat ya, kak ya. 28 ribu orang itu bagi orang Indonesia. Ada tamu dari negara, negara sahabat juga adil, ya diperkirakan mungkin antara 28 sampai 30 ribu. Sehingga kondisi di sana itu, kondisi diperkirakan itu kondisi panas. Tentu harapan kita kepada adik-adik kita tetap menjaga kondisi, supaya nanti di sana tetap kondisi prima, tidak sakit. Ditambahkan Neni Murna ini, mengingat Jambore Nasional sebagai ajang persaudaraan dan persahabatan, maka peserta Jambore diharapkan bisa memberikan dedikasi dan kemampuan terbaiknya, demi mengharumkan nama baik Kota Bontang di Kanca Nasional. Jambore Nasional ke-10 akan digelar di Jakarta dengan tema, keren, gembira, asik, pada 14 Agustus sampai 21 Agustus mendatang. Salam, 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 salam dari kami, kabung tak kota Lutang. Demikian, ekspos Vakim melaporkan. Terima kasih.